UMG, Season 20 Bab 201, Siapa Yang Berani Menyentuh Yuan R. Saya Benar-benar si bodoh itu tak kenal takut Kamu tidak berpikir bahwa karena aku seorang alkemis, kekuatan tempurku di bawah standar, kan? Hari ini, aku akan mengajarimu seperti apa kekuatan yang dimiliki murid inti sekte kekuatan Yang Hao berkata dengan dingin Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata, aku berkata, kamu menyebalkan Apakah seni bela diri murid inti semuanya ada di bibir? Kamu mencari mati, Ye Yuan Yang Hao sudah memiliki cukup provokasi Ye Yuan dan tidak bisa menahan lagi Dia bergerak, tangan seribu daun hebat, Yang Hao berteriak dengan suara rendah Sebuah telapak tangan menciptakan ilusi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, memukul ke arah Ye Yuan Melihat Yang Hao bergerak, semua orang diam-diam terkejut Kekuatan inti murid Tranquil Cloud Sekte memang tak terduga Tangan seribu daun besar ini adalah teknik tier dua tingkat unggul, kan? Itu sebenarnya telah dikembangkan ke tingkat seperti itu olehnya Langkah ini, aku takut bahwa tidak satupun dari kita seniman bela diri Rilem kondensasi roh dapat menerimanya Aku benar-benar tidak berani percaya bahwa ini dilepaskan oleh seorang pemuda Yang belum berusia 20 tahun Bukankah dia seorang alkemis? Kecakapan jalur bela dirinya juga sangat tangguh Kali ini, Ye Yuan dalam bahaya Dia hanya alam kondensasi roh tingkat kedua Jauh lebih lemah dari Yang Hao Langkah ini oleh Yang Hao memadamkan semua orang Di antara orang-orang ini, mayoritas dari mereka adalah seniman bela diri Rilem kondensasi roh, dan bahkan ada cukup banyak puncak seniman bela diri Rilem kondensasi level ke-9 Tetapi ketika mereka bertanya pada diri sendiri Mereka juga akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan keunggulan Ketika menghadapi kepindahan dari Yang Hao ini Yang Hao saat ini mirip dengan transformasi menjadi bodhisattva seribu tangan Langit membelah dan telapak tangan yang menutupi bumi menghapus Ye Yuan Tapi Ye Yuan hanya menatap Yang Hao sambil tersenyum tanpa niat untuk bergerak Yang Hao tampil dengan cara mengancam dan datang siap untuk memberikan pukulan Yang akan sangat melukai Ye Yuan Tapi dia belum mendekati Ye Yuan ketika aura yang sangat kuat melonjak secara langsung Menghentikan semua gerakannya Ye Hang, lawanmu adalah aku Kemampuan macam apa yang bertindak di jalan yang kuat menindas yang lemah Aura rilem formasi kristal ini tepatnya dirilis oleh Ye Hang Tapi Wan Dong Hai secara alami tidak akan membiarkannya tidak terkendali Dia juga dibebankan pada Ye Hang segera Ye Hang tertawa dingin Energi esensialnya tiba-tiba meletus Seluruh tubuhnya menjadi seperti nyala api Naga transformasi api kekerasan Ye Hang melambaikan satu tangan Naga api terbentuk dari energi esensi menuju Wan Dong Hai Wajah Wan Dong Hai berubah pucat Dengan kekuatan rilem kristal formationnya Dia benar-benar memiliki perasaan bahwa itu tidak dapat diatasi dengan kekuatan Dengan tergesa-gesa, Wan Dong Hai dengan paksa memutar teknik gerakannya dan nyaris menghindari pukulan ini dari Ye Hang Namun, meskipun dia menghindari serangan ini, Wan Dong Hai tampak sangat kasar Dia disapu oleh naga api, membakar lubang besar Pada saat yang sama, di sisi lain, tangan seribu daun besar dari Yang Hao ini dipenuhi dengan keagungan tanpa batas Tetapi dengan satu sentakan lengan baju dari Ye Hang, semburan angin yang sangat kuat membawanya ke samping Dengan tabrakan, tubuh Yang Hao menghantam meja, menyebarkan makanan di atas meja di seluruh lantai Ye Hang membuat langkahnya mengejutkan semua orang dengan tekniknya Kamu, kamu sebenarnya sudah berada di alam formasi kristal tingkat kedua Wan Dong Hai sangat terkejut Beberapa hari tidak melihatnya dan Ye Hang sebenarnya sudah menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua Bukan hanya itu, kekuatan bertarungnya juga tidak pada tingkat yang sama seperti sebelumnya Pergerakan naga api tadi sangat kuat sehingga Wan Dong Hai bahkan tidak berani untuk berbenturan dengannya Langkah ini, Violent Blaze Transforming Dragon tepatnya adalah teknik bela diri Mortal Chapter ketiga Yang menyertai Spirit Bristle 9 milik Divine Art Kekuatannya sangat kuat Ye Hang baru saja memahami sedikit itu Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana Wan Dong Hai mendapatkan lubang di pakaiannya sebelumnya Yang Hao merangkak dari tanah, seluruh tubuhnya ternoda minyak, terlihat sangat berantakan Dia menunjuk ke Ye Hang dan berteriak dengan marah Kamu berani bergerak melawan murid inti sekte Kamu, ini memprovokasi tranquil cloud sekteku Aku pikir kamu lelah hidup, kan? Ye Hang tanpa ekspresi ketika dia berkata Jika kamu bukan murid sekte, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang Siapapun yang berani menyentuh Yuan R ku harus bersiap-siap menerima kemurkaanku Ye Hang mengucapkan kata-kata ini dengan niat membunuh yang luas Ditambah dengan penampilan luarnya yang agak kasar, itu benar-benar sombong Kamu berani memprovokasi sekte untuk putramu Ye Hang, aku akan melaporkan masalah hari ini seperti ke sekte Kamu tunggu saja, Yang Hao mengancam Kamu juga bisa mewakili tranquil cloud sekte dengan orang-orang seperti kamu Sungguh bercanda, Yuan R akan menjadi murid sekte Dibandingkan dengan dia, kamu jauh sekali Aku tidak percaya bahwa sekte akan berurusan dengan jenius asli Untuk bakat yang biasa-biasa saja seperti Anda Ye Hang memukul tanpa ampun Mendengar kata-kata Ye Hang, banyak orang diam-diam tercengang Mereka berpikir sendiri bahwa Ye Hang ini memang mendominasi Mereka tahu bahwa Ye Hang terkenal karena melindungi putranya Tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia sebenarnya bahkan berani menyinggung murid sekte untuk Ye Yuan Yang Hao sangat geram oleh Ye Hang sehingga dia merokok dari mulutnya Sebagai murid inti sekte, identitasnya ditinggikan di dunia sekuler Bahkan jika penguasa suatu negara bertemu dengannya, mereka akan dilindungi dan dihormati Tapi Ye Hang tidak memberinya wajah sama sekali Bagus, sangat bagus Kamu Hang, kamu akan membayar harga untuk tindakan hari ini Yang Hao mengertakan gigi dan berkata Pada saat ini, Su Yulin yang telah diam sepanjang waktu akhirnya bersuara Aku benar-benar tidak berpikir bahwa lawan terbesarku hari ini adalah kamu, Ye Hang Namun, Ye Yuan harus mati hari ini tidak peduli apapun yang terjadi Huh, ayolah, mau menyentuh Yuan Erku Tidak, kecuali kamu menginjak mayatku Ye Hang berkata dengan mendengus dingin Begitukah, tidak perlu melangkahi mayatmu Akan ada seseorang untuk berurusan denganmu Kakak kedua, kamu pergi dan bunuh Ye Yuan Biarkan Ye Hang padaku, aku akan memegangnya Wan Dong Hai, kamu pergi dan menangani Nan Feng Lou Semua orang dengarkan, selama Anda mengikuti saya, Su Yulin Di masa depan, Anda akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya Selama Anda membunuh Nan Feng Lou dan keponakannya Saya akan memberi Anda pangeran yang bermarga berbeda Serang Su Yulin berteriak keras, akhirnya menghancurkan situasi yang terkendali Dia awalnya ingin mengendalikan bangsawan ini melalui pil obat Menurunkan ayah dan anak keluarga Ye Dan keluarga Nan Feng tanpa pertumpahan darah Dia tidak berpikir bahwa itu akan sepenuhnya dihancurkan oleh Ye Yuan Keluarga Su telah menarik cukup banyak pasukan Setelah beberapa tahun perencanaan yang melelahkan ini Mengangkat orang-orang yang netral Mereka pada dasarnya akan dicocokkan secara merata dengan keluarga Nan Feng Di sisi Nan Feng Yi, dia sudah mengatur rencana cadangan Selama mereka mengalahkan Nan Feng Lou dan Nan Feng Ruo Xing Situasi keseluruhan akan diperbaiki Namun, Ye Yuan harus mati Karena sangat mungkin Su Yishan meninggal di tangan Ye Yuan Su Yishan adalah putra yang paling dihormati oleh Su Yulin Untuk memelihara Su Yishan, Su Yulin menghabiskan banyak upaya Tapi Su Yishan bahkan belum tumbuh sebelum mati di tangan Ye Yuan Dia tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi bagaimanapun caranya Bahkan jika Ye Yuan saat ini sudah memiliki identitas murid inti Dia masih belum memasuki sekte Selama ada Su Yuting yang menjadi penengah di antara keduanya Ia percaya bahwa sekte itu seharusnya tidak menyalahkannya terlalu banyak Bagaimanapun, seorang jenius yang sudah mati tidak lagi menjadi jenius Aura yang kuat dilepaskan, dan wajah Ye Hang berubah karena itu Su Yulin ini sebenarnya juga menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua Kali ini, itu cukup merepotkan Su Yulin dan Wan Dong Hai berbeda Dia adalah seorang seniman bela diri murni dengan pengalaman tempur yang berlimpah Ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga Bab 202, Pengapian Energi Esensi Ye Hang dan Su Yulin berpartisipasi dalam majelis pemeringkatan pil Tetapi agar tidak menarik perhatian, mereka sengaja menekan aura mereka Sekarang setelah tiba-tiba meletus, goncangan yang terjadi pada semua orang bisa dibayangkan Namun, sementara Ye Hang terpana dengan terobosan Su Yulin Bagaimana Su Yulin tidak terkejut dengan terobosan Ye Hang Su Yulin awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan rilem formasi kristal level kedua Itu sudah cukup untuk mengendalikan situasi hari ini Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Hang, variable ini, akan muncul Lebih jauh lagi, dari serangan Ye Hang barusan Bisa dilihat bahwa kekuatan tempurnya tidak selemah para alkemis rata-rata Karena itu, dia tidak berbicara omong kosong seperti mengatakan melangkahi mayat Ye Hang Untuk membunuh Ye Yuan tetapi memberikan tugas ini kepada Su Yulin Ye Yuan, kamu tidak membayangkan bahwa kamu pada akhirnya masih akan mati di tanganku, kan? Hari ini, aku akan menggunakan darah segar kamu untuk mengadakan peringatan untuk roh Su Yishan di surga Su Yulin berkata dengan dingin Kau terlalu memikirkannya, saat itu di akademi adalah satu-satunya kesempatanmu Begitu kau melewatkannya, tidak akan ada lagi kesempatan itu Ye Yuan berkata dengan dingin Begitukah, jika kamu termasuk aku? Yang Hao berkata Lawanmu adalah aku, Ye Yuan Apa kamu baik-baik saja berurusan dengan Su Yubai? Nan Feng Ruoxing memblokir Yang Hao dan bertanya pada Ye Yuan dengan agak cemas Tidak peduli apa, Su Yubai adalah rilem formasi kristal setengah langkah Kekuatannya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan Sepotong kue, kata Ye Yuan sambil tersenyum Huh, buta, bodoh, sembrono Pergi dan mati, Su Yubai menyerang Ye Yuan dengan kekuatan petir Wajah Ye Hang menjadi dingin Dia baru saja akan bergerak untuk menghentikannya ketika Su Yulin bergegas mendekat Tak berdaya, Ye Hang hanya bisa berbalik dan cocok dengan Su Yulin Yuan R, berhati-hatilah Setelah ayah menenangkan Su Yulin, aku akan datang untuk menyelamatkanmu Ye Hang hanya punya waktu untuk melempar Ye Yuan satu kalimat Ayah hanya bisa berurusan dengan Su Yulin Tidak mudah bagi orang tua ini untuk mau membunuhku Ye Yuan juga menjatuhkan hukuman Mengaktifkan spirit void shattering space Dia melayang untuk menghindari serangan Su Yubai Pada saat ini, seluruh aula besar sudah dalam kebingungan besar Kedua belah pihak benar-benar tenggelam dalam perkelahian yang kacau Namun, apa yang menentukan hasil pertempuran terakhir Masih pertarungan di antara seniman bela diri Crystal Formation Realm Selama kemenangan dan kekalahan ditentukan antara Ye Hang dan Su Yulin Skala kemenangan akan mengarah ke pihak yang menang Langkah Su Yubai meleset, dan dia berkata dengan mencibir dingin Mencoba mengandalkan teknik gerakan untuk mengusirku Naif Tidakkah kau tahu bahwa setengah tahap Realm Crystal Formation Dapat melatih teknik bela diri TR3 Langkah jiwa yang tenang Su Yubai berteriak rendah, dan tubuhnya benar-benar menghilang di udara tipis Ye Yuan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya menggelitik Niat membunuh yang tebal dan menusup tulang dari belakang Tanpa berpikir, dia memutar kuda-kuda sembilan pedang Sembilan Ye Yuan muncul pada saat yang sama Ledakan Lantai olah besar dikirim terbang oleh telapak tangan Su Yubai Ye Yuan nyaris menghindari serangan ini Huh, langkah ini lagi Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu Su Yubai mendengus dingin, dan sosoknya menghilang sekali lagi Surga membalik telapak tangan, menjungkir balikkan surga dan bumi Pergilah ke neraka Sosok Su Yubai muncul di sisi Ye Yuan saat ini Tapi langkah itu menjadi serangan efek area besar Tempat di mana angin telapak tangan menyapu menjadi telanjang Lupakan Ye Yuan hanya memiliki sembilan siluet Bahkan jika ada delapan belas hantu, mereka juga akan dikejutkan oleh Su Yubai Meskipun kekuatannya tidak sebesar seperti sebelumnya Itu masih menyisakan sembilan siluet Ye Yuan untuk bersembunyi Menjungkir balikkan langit dan bumi adalah langkah utama surga Membalik-balik palem Itu hanya bisa dieksekusi setelah pelatihan ke peringkat grid circle Su Yubai telah secara bertahap mengembangkan langkah ini selama beberapa dekade Menjalankannya dengan mudah Rasa bahaya yang sangat besar datang dari depan Hati-hati, Yuan R, meskipun Ye Hang berada dalam pertempuran besar dengan Su Yulin Dia akhirnya tidak dapat mengatur pikirannya tentang sisi Ye Yuan Sementara dia tahu bahwa putranya bukan lagi orangnya Dibandingkan dengan Su Yubai, ranah kultifasinya pada akhirnya terlalu rendah Huh, lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri Su Yulin menyerang dengan telapak tangan Memaksa Ye Hang ke titik di mana tangan dan kakinya berada dalam kesibukan Ye Yuan sudah tidak punya tempat untuk menghindari serangan ini Pengapian energi esensi Sembilan pedang berdiri Gemuruh Saat itu, tubuh Ye Yuan seperti sedang membakar Energi esensi di seluruh tubuhnya mendidih Pada saat ini, Ye Yuan sebenarnya tidak mengelak tetapi mengaktifkan posisi Sembilan pedang dengan kekuatan penuh Dengan cepat, sembilan garis sinar pedang ditembakkan dengan kacau ke arah Su Yubai Su Yubai masih tenggelam dalam sensasi kemenangan sebelumnya Tetapi sekarang, wajahnya berubah sangat Sembilan garis mengerikan ke balok pedang ekstrim benar-benar melewati angin telapak tangannya Begitu saja, menembaki dengan cepat Ledakan, ledakan, ledakan Ci, ci, ci Ye Yuan mengambil telapak tangan dari Su Yubai dengan kuat Tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus Su Yubai tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan akan menggunakan metode pertempuran internesin semacam ini Saat ini, dia ingin menampilkan teknik gerakannya Tapi itu sudah terlambat Su Yubai hanya bisa mengelak di tempat Namun, sembilan garis cahaya pedang ini sangat padat Bagaimana mungkin mudah baginya untuk menghindarinya Lengan yang terputus tiba-tiba terbang Sinar pedang Ye Yuan benar-benar mencukur salah satu lengan Su Yubai Su Yubai nyaris berhasil menghindari delapan rentetan balok pedang Tetapi tidak dapat menghindari balok pedang ke sembilan ini Dia menggunakan semua energi esensi dalam tubuhnya untuk bertahan melawan rentetan balok pedang ini Tetapi balok pedang ini mengabaikan setengah langkahnya Perlindungan energi esensi formasi alam Memotong salah satu lengannya seperti mematahkan ranting mati dari pohon Ahaha Tangisan menyedihkan bergema keluar Su Yubai menderita kesakitan Yuan R Ye Hang jelas melihat barusan bahwa Ye Yuan dikirim terbang Memaksa Su Yulin kembali dengan telapak tangan Dia ingin membebaskan dirinya untuk pergi Mencoba pergi Tidak begitu mudah Tunggu, kakak kedua Aku akan segera datang setelah mengurus Ye Hang Su Yulin menempel pada Ye Hang terus-menerus Dan tidak memiliki niat untuk mengganggu Su Yubai Ye Hang pada awalnya berada di posisi yang lebih lemah ketika menghadapi Su Yulin Dengan Su Yulin terlibat dengannya dan tidak membiarkannya pergi Ye Hang pada dasarnya tidak bisa melepaskannya Pergilah ke neraka, Su Yulin Diganggu oleh Su Yulin Ye Hang khawatir tentang keselamatan Ye Yuan Setiap gerakan yang dilakukan adalah gaya bertarung bunuh diri Dan benar-benar menekan Su Yulin sejenak Ah, lenganku Kenapa? Aku dengan jelas mengaktifkan perlindungan energi esensi Kenapa masih seperti ini? Su Yubai tidak bisa mengerti bagaimana mungkin serangan Yang dilepaskan oleh alam kondensasi level 2 Mungkin secara langsung mengabaikan perisai energi esensinya Itu hanya satu garis cahaya pedang Bagaimana mungkin pedang yang ditembakkan oleh alam kondensasi level 2 Mungkin memotong setengah langkah lengan formasi kristal secara langsung Dia tidak tahu bahwa ketika Ye Yuan merilis 9 Swords Stans sebelumnya Dia menggunakan teknik bela diri yang melengkapi untuk Spirit Bristle 9 yang Divine Art Keterampilan bab kedua mortal, pengapian energi esensi Esensi energy ignition bukanlah keterampilan yang luar biasa Keistimewaannya adalah meningkatkan kekuatan teknik bela diri Menyebabkan teknik bela diri dilepaskan oleh seorang seniman bela diri Untuk meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat 9 Swords Stans pada awalnya adalah teknik bela diri yang sangat kuat Meskipun itu dibatasi oleh ranah Ye Yuan dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya Tapi setelah kekuatan 9 pedang Stans meningkat beberapa kali Itu sudah cukup untuk membunuh rilem formasi kristal setengah langkah Su Yubai Su Yubai seharusnya bersyukur bahwa cahaya pedang ini tidak mengenai titik vitalnya Atau yang lain, itu bukan hanya lengan yang terputus sekarang Ah, Ye Yuan, aku akan membunuhmu, pergi mati Su Yubai mengamuk Bab 203, gangguan tak terduga Semua orang tercengang Pertandingan rilem kondensasi spirit level kedua dan setengah rilem kristal formation Hasilnya ternyata sama-sama menderita kerugian Apa-apaan, bagaimana Ye Yuan bisa begitu kuat Su Yubai adalah seorang ahli rilem kristal formation setengah langkah veteran Dia benar-benar memiliki lengan yang dipotong secara langsung Ya, rilem level kondensasi roh kedua junior benar-benar bisa mengalahkan rilem formasi kristal setengah langkah dalam beberapa putaran Apakah ini lelucon? Apakah ini benar-benar sampah Ye Yuan? Dia jelas tidak memiliki satu sen pun untuk namanya belum lama ini Dan sekarang, dia sebenarnya sudah bisa berdiri di tingkat yang sama bersama dengan kita, generasi yang lebih tua Semua orang terdiam karena terkejut Pada usia Ye Yuan, dia seharusnya menjalin ikatan dengan putra dan keponakan mereka pada generasi yang sama Tapi sekarang, mereka harus mengakui bahwa Ye Yuan sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari putra dan keponakan mereka Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam, bahkan membunuh beberapa dari mereka, para ahli generasi senior Memikirkan bahwa seorang remaja berusia 15 tahun sudah berada pada level yang sama dengan mereka Orang-orang ini merasa agak aneh, tetapi bahkan lebih lagi, ketidakmampuan mereka Betapa putra Ye Hang yang baik-baik saja melahirkan Banyak orang mendesah secara emosional di hati mereka Setelah Ye Yuan menyentuh tanah, dengan puhuar, dia meludahkan seteguk darah segar Dia dengan paksa menerima pukulan dari angin telapak tangan Semua organnya saat ini dalam kekacauan, mereka semua bergeser tempat Untungnya, Su Yu Bai menyebarkan kekuatan telapak tangan untuk memukulnya Jika tidak, serangan kekuatan penuh dari rilem formation rilem setengah langkah Bahkan jika itu adalah angin telapak tangan, juga bukan sesuatu yang Ye Yuan saat ini bisa tahan Tanpa ragu sedikit pun, setelah mengenai tanah Ye Yuan mengambil pil obat untuk ditelan dan mulai menyembuhkan luka-lukanya Namun, dia tidak berani bermeditasi untuk memulihkan diri Ini adalah medan perang sekarang Jika seseorang mengambil kesempatan untuk memukulnya, dia akan kacau Aku akan membunuhmu, Ye Yuan Raungan Su Yu Bai bergetar sampai atapnya hampir roboh Jelas sekali betapa marahnya dia saat ini Su Yu Bai sementara menggunakan energi esensi untuk menutup luka dan langsung dibebankan ke Ye Yuan Su Yu Bai hanya kehilangan lengan yang tidak memengaruhi gerakannya Tapi Ye Yuan saat ini terluka parah Tidak mungkin sirkulasi energi es menjadi sehalus sebelumnya Namun, saat ini, dia tidak bisa diganggu dengan lukanya Dia hanya bisa dengan paksa memutar energi esensi untuk menghadapi pengejaran Su Yu Bai Satu tangan Su Yu Bai menerkam dengan sangat cepat Begitu cepat sehingga ketika dia tiba di depan Ye Yuan Sosoknya lenyap sekali lagi Langkah jiwa tenang Gerak kaki ini cepat dan fana Sangat sulit untuk menentukan lokasi orang itu Ye Yuan mengertakkan gigi dan menampilkan spirit void shattering space secara maksimal Ingin menghindari serangan dari Su Yu Bai ini Namun, dia menderita cedera yang terlalu berat pada akhirnya Gerakannya tidak gesit seperti sebelumnya Aku akan mencabik-cabikmu, Ye Yuan Lolongan marah terdengar di samping telinga Ye Yuan Orang ini berlari di belakang Ye Yuan lagi Bang Di bawah mata semua orang yang terkejut Sesosok makhluk terbang keluar Bukan Ye Yuan, tapi Su Yu Bai Semua orang hanya merasakan mata mereka kabur Seorang seniman bela diri hitam berpakaian diblokir di depan Ye Yuan Dan menatap acuh tak acuh pada Su Yu Bai yang baru saja terbang keluar Baiklah, masih baik-baik saja, tidak akan mati Untungnya, kamu tepat waktu Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu mencapai aspirasi agung yang kamu katakan kemarin cepat Benar-benar luar biasa Hur hur, beri aku sebulan lagi, dan aku tidak akan terlihat begitu sedih En, aku juga berpikir begitu Tapi, tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang semacam ini Kamu seseorang yang ditakdirkan untuk melakukan hal-hal hebat Haha, jika dia tidak mati, aku tidak punya mood untuk melakukan hal-hal hebat Oh benar, aku belum memberi selamat kepada guru Hu Yan karena telah menerobos ke alam formasi kristal Hur hur, bukankah itu semua berkat kamu? Latih kekuatanmu untuk pulih, aku akan berjaga-jaga untukmu Artis bela diri berpakaian hitam ini tidak lain adalah Hu Yan Yong yang menerobos ke alam formasi kristal Setelah menghonsumsi pil formasi kristal Saat itu, Hu Yan Yong terluka parah sampai dia batuk darah setelah satu serangan dari Su Yubai Tapi hari ini, Hu Yan Yong mengirim Su Yubai terbang dengan satu pukulan Itu juga bisa dianggap sebagai retribusi yang sangat menguaskan Setelah mendapatkan pil formasi kristal Ye Yuan Huan Yong telah berada dalam pengasingan tertutup tanpa keluar beberapa hari ini untuk terobosan ke alam formasi kristal dengan kekuatan penuh Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan kemarin dan menjadi lokomotif kristal formation realm Hu Yan Yong menghabiskan sepanjang hari untuk mengkonsolidasikan kerajaannya dan pergi untuk menemukan Jiang Yun He langsung setelah meninggalkan pengasingan Mata Jiang Yun He hampir jatuh setelah dia melihat Hu Yan Yong Hu Yan Yong hanya mengatakan bahwa dia memasuki pengasingan Tetapi dia benar-benar menerobos ke alam formasi kristal langsung setelah menyelesaikan pengasingan Jiang Yun He tidak bisa membantu tetapi terkejut Sebelum Hu Yan Yong memasuki pengasingan, dia hanya di puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 Menurut akal sehat, ingin melewati ambang ini membutuhkan setidaknya lebih dari 10 tahun Untuk pertama kali mengalami rilem formasi kristal setengah langkah sebelum ia dapat meningkatkan satu langkah lebih jauh dan melewati jurang surgawi ini Tapi sekarang, Hu Yan Yong hampir menembus malam Ini terlalu sulit dipercaya Namun, Hu Yan Yong tidak menjelaskan banyak hal kepada Jiang Yun He Dia memberitahu Jiang Yun He bahwa dia ingin pergi ke majelis pemeringkatan pil Jiang Yun He sedikit ragu sebelum menyetujui Pada kenyataannya, dia ingin pergi juga Tetapi karena identitas dan aturan sekte, tidak nyaman baginya untuk muncul Ketika Hu Yan Yong bergegas ke Drunken Star Manor Dia kebetulan melihat adegan Ye Yuan dan Su Yu Bai keduanya terluka berat Dan murid-muridnya tanpa sadar menyempit Dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar telah matang hingga sedemikian rupa Pembangkit listrik Rilem Crystal Formation Pembangkit Rilem Crystal Formation lain benar-benar datang Siapa orang ini? Aku tidak ingat dia Ayah, dia adalah instruktur akademi kami, Hu Yan Yong Namun, sebelum aku kembali ke ibu kota kali ini Ia masih berada di puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 Bagaimana ia bisa menembus alam formasi kristal setelah tidak melihatnya untuk beberapa hari? Apa? Katamu dia masih berada di puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 beberapa hari yang lalu Bukan setengah langkah alam formasi kristal Ini, bagaimana ini mungkin? Sama sekali tidak salah Penampilan Hu Yan Yong benar-benar menghancurkan situasi saat ini Pasukan di pihak keluarga Su memiliki pemikiran untuk mundur setelah melihat Hu Yan Yong mengirim Su Yu Bai terbang dengan satu telapak tangan Su Yu Bai dikirim terbang dengan satu telapak tangan oleh Hu Yan Yong, memperparah luka yang ada Namun, apa yang lebih mengejutkannya adalah Hu Yan Yong benar-benar menerobos ke alam formasi kristal Fakta ini meningkatkan kejutan Bagi Su Yishan, Hu Yan Yong hanyalah seorang junior dari generasi muda Sekarang, junior ini benar-benar menyusulnya Ejekan terbaik Hu Yan Yong, kakamu benar-benar menerobos, ini tidak mungkin Berkat-berkat Penatua Su, Hu Yan Yong berhasil karena keberuntungan, kata Hu Yan Yong dengan dingin Hu Yan Yong, keberanianmu Sebagai instruktur akademi, kamu benar-benar melakukan intervensi dalam urusan sekuler Kamu, ini melanggar aturan akademi Aku akan menyoroti ini pada dekan dan membuatnya menghukummu dengan keras Sebagai Penatua Aula Disiplin Aula, status dan posisi Penatua Su jauh lebih terkenal daripada milikku Aku ingin tahu mengapa kau hadir di sini dan bahkan secara brutal bertukar pukulan dengan muridku Huh, aku di sini hari ini sebagai anggota keluarga Su Tidak ada hubungannya dengan akademi Begitukah, alasan Penatua Su begitu dipaksakan Namun, aku di sini hari ini hanya untuk melindungi muridku Sebagai instruktur akademi, melindungi siswa jenius akademi Ini masih bisa diterima, kan? Selanjutnya, identitas Ye Yuan berbeda dari yang lain Dia akan memasuki sekte segera Jika dia menderita kecelakaan di sini, siapa yang berani memikul tanggung jawab? Su Yubai sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau Dia tahu bahwa kata-kata ini hanyalah alasan yang dikemukakan oleh semua orang Jika sekte benar-benar menyelidiki ini, tidak ada yang bisa memikulnya Bab 204, saya juga akan mengungkapkan Wahyu Dengan Hu Yan Yong yang menjaga, Ye Yuan bisa beristirahat dengan tenang Dan mengedarkan kekuatannya untuk dengan berani memperbaiki kekuatan obat Adapun penyeberangan pedang verbal Su Yubai dan Hu Yan Yong, dia tidak bisa diganggu dengan itu Di dunia seniman bela diri, itu tidak pernah berbicara Yang menjadi andalannya adalah kekuatan Hu Yan Yong menerobos ke alam formasi kristal sekarang Tidak peduli berapa banyak Su Yubai yang dimulainya, itu juga tidak berguna Bahkan untuk sekte, seniman bela diri Crystal Formation Realm sama sekali bukan bidak catur yang bisa ditinggalkan secara acak Bahkan jika keluarga Su mengajukan keluhan kepada sekte, juga tidak mungkin bagi sekte untuk melakukan apapun pada Hu Yan Yong hanya karena sepatah kata dari keluarga Su Dalam Tranquil Cloud Sek, Crystal Formation Realm seniman bela diri mungkin tidak dianggap banyak Tetapi mereka adalah kekuatan inti dari sekte ini Dengan santai mengusir Crystal Formation Realm seniman bela diri adalah tindakan yang tidak dapat disangkal untuk melumpuhkan diri Jika itu bukan kejahatan yang paling kejam, tidak mungkin bagi Tranquil Cloud Sekte untuk melakukan hal semacam ini Selain itu, usia Hu Yan Yong bahkan lebih muda dari Wan Dong Hai dan Ye Hang Untuk melangkah ke alam formasi kristal pada usia ini, masa depannya tidak diragukan lagi sangat cerah Sekte tidak bisa mengabaikan hal ini Adapun perselisihan untuk otoritas kekaisaran di dunia sekuler, itu pada dasarnya masalah sepele bagi sekte Tidak peduli siapa yang menjadi kaisar, bagian pajak mereka tidak akan berkurang Berhenti, Su Yulin memaksa kembali Ye Hang dengan telapak tangan dan berteriak Penampilan Hu Yan Yong yang tak terduga membuat seluruh situasi ini menjadi rumit Su Yulin tidak bisa diganggu untuk bertengkar dengan Ye Hang lagi Ye Hang khawatir tentang keselamatan Ye Yuan dan tentu saja tidak ingin berselisih dengannya Dengan lompatan, dia tiba di depan Ye Yuan Melihat Ye Yuan yang saat ini menjadi penengah untuk pulih dan kulitnya berangsur-angsur berubah dari putih-pucat menjadi kemerah-merahan Sebuah batu besar di hatinya dijatuhkan Ekspresi Su Yulin tidak baik Dia menatap Hu Yan Yong dan berkata dengan dingin Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya di sini untuk melindungi muridmu, Ye Yuan Betul, Hu Yan Yong tidak menyangkal hal itu Apakah itu berarti bahwa jika kita tidak bergerak pada Ye Yuan Kamu tidak akan ikut campur dalam masalah hari ini Su Yulin menatap Hu Yan Yong dengan mata menyala Itu masalahnya, Hu Yan Yong berkata setelah memikirkannya sebentar Baiklah, kamu bisa membawa Ye Yuan pergi sekarang Ye Hang, jika kamu tidak bergaul dengan urusan hari ini, kamu juga bisa pergi Di masa depan, kamu dapat terus mengoperasikan pavilion obat harum di ibu kota Aku benar-benar menang akan mempersulit Anda Su Yulin mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terkejut Wajah Wan Dong Hai sangat berubah ketika dia mendengar itu dan dia buru-buru berkata Kaka Yulin Dia akan berbicara ketika Su Yulin menghentikannya Kaka Dong Hai, sekarang adalah masa yang luar biasa Jadi kita harus menggunakan cara luar biasa Selama kita mengalahkan keluarga Nan Feng Bisakah dia, Ye Hang, bahkan melawan kita yang bekerja sama Su Yulin menular Meskipun Wan Dong Hai masih memiliki beberapa keraguan setelah mendengarnya Dia masih menyerah Ye Hang tidak mengatakan apa-apa Tetapi Nan Feng Ruoxing dan Nan Feng Lou tidak bisa diam Jangan tertipu oleh tipu muslihat Su Yulin, pavilion Lord Ye Ini adalah taktik untuk menunda dengan dalih Jika keluarga Nan Feng jatuh dari kekuasaan Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi Nan Feng Ruoxing berkata dengan mendesak Kaka Ye Hang, kita sudah melakukan transaksi selama bertahun-tahun Jangan jatuh cinta pada level rendah seperti ini Nan Feng Lou juga berkata Su Yulin tertawa dingin dan berkata, begitukah Berapa banyak upaya yang telah dilakukan Kak Tua Ye Hang untuk keluarga Nan Feng Anda Tetapi apa yang Anda semua balas dengan dia? Apa yang dapat Anda berikan sebagai balasannya? Pavilion Tuan Ye, jangan dengarkan omong kosong Su Yulin Dia mengira kemenangan ada di tangannya, tetapi tidak tahu bahwa saudara kekaisaran sudah membuat persiapan Kakak kekaisaran sudah pergi untuk mendapatkan bala bantuan saat ini Setelah bala bantuan tiba, Su Yulin pasti akan mati tanpa tempat pemakaman Nan Feng Ruoxing berkata Hahaha Putri Sulung, bala bantuan yang Anda bicarakan bukan pengawal naga kin besar, kan? Su Yulin tertawa liar Wajah Nan Feng Ruoxing berubah ketika dia mendengar itu The Great King Dragon Guard adalah rahasia besar Bagaimana Su Yulin tahu? Apakah Putri Sulung sangat bingung bagaimana saya tahu tentang pengawal naga kin besar? Untuk berurusan dengan saya, Nan Feng Yi diam-diam melatih sebuah divisi Unit ini terdiri dari 200 orang, masing-masing dari mereka memiliki kultifasi roh kondensasi roh Benar-benar sebuah kekuatan begitu besar sehingga membuat orang lain putus asa Kekaguman Su Yulin dipenuhi dengan ejekan Hati Nan Feng Ruoxing segera tenggelam seperti batu Sebuah tim yang dibentuk oleh 200 seniman bela diri roh kondensasi rilem Sudah cukup untuk langsung membunuh Su Yulin Tapi, senjata rahasia ini diketahui oleh Su Yulin sebelumnya Lalu apa hasilnya? Kamu, bagaimana kamu tahu dengan jelas? Nan Feng Ruoxing bertanya dengan wajah pucat Hurhuh, seberapa sulit itu? Tim ini hanya memiliki 200 orang Apakah aneh ada satu atau dua orang di dalam? Su Yulin berkata, bangga pada dirinya sendiri Wajah Nan Feng Ruoxing adalah warna tanah saat dia bertanya Kamu, kamu tidak bisa Itu benar, 200 pengawal besar naga kin sudah menjadi pengawal mati besar kin sekarang Baru kemarin, kematian keluarga suku mengelilingi gunung naga dengan erat untuk melakukan penembakan ikan dalam tong Mereka menggunakan lima busur tujuh senar perkasa untuk memblokir pengawal naga kin besar Apakah anda pikir mereka masih memiliki peluang untuk selamat? Kata Su Yulin Ketika Nan Feng Luo dan Nan Feng Ruoxing mendengar itu, mereka tenggelam dalam keputus asaan Itu adalah kartu truf terakhir mereka Jika bahkan kartu truf terakhir ini benar-benar tenggelam, keluarga Nan Feng benar-benar selesai Selain itu, mereka tidak merasa bahwa Su Yulin berbohong untuk menipu mereka The Great King Dragon Guard adalah rahasia besar di keluarga kekaisaran Bahkan Nan Feng Zero tidak tahu tentang ini Yang disebut kartu truf adalah kartu truf karena yang lain tidak tahu tentang mereka Tapi sekarang, Su Yulin tahu tentang itu Bagaimana dia bisa membiarkan pengawal naga kin besar pergi Segalanya sudah mencapai tingkat ini, mungkin juga membiarkan keputus asaanmu menjadi lebih menyeluruh Kata-kata Su Yulin dipenuhi dengan kepuasan Nan Feng Luo dan Nan Feng Ruoxing bertukar pandang Wajah mereka pucat karena memikirkan makna kata-kata dari Su Yulin ini Nan Feng Yi Karena Su Yulin tahu tentang keberadaan pengawal naga kin besar Bagaimana mungkin dia tidak menargetkan Nan Feng Yi Tidak mungkin, kakak kekaisaran adalah pembangkit tenaga rilem formasi kristal Dan kau juga di sini Siapa yang bisa kau kirim untuk membunuhnya? Hehehe, itu sebabnya aku berkata untuk membiarkan kalian berdua putus asa lebih menyeluruh Beberapa tahun ini, keluarga Su selalu menjadi saudara kedua Dan aku yang mengelola segalanya Sudah jauh, terlalu lama Sejak kalian mendengar berita tentang besarku saudara Su Yulin berkata dengan sinis dingin Nan Feng Ruoxing tidak memiliki banyak reaksi Tetapi Nan Feng Luo gemetar dan bertanya dengan tidak percaya Su Yusen Bagaimana mungkin, dia Bukankah dia sudah mati sejak lama? Itu benar, dia memang mati Namun, dia mati untuk keluarga Nan Feng Mu untuk melihat Sebelum kakakku memalsukan kematiannya Dia sudah menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua Hanya saja tidak ada yang tahu tentang itu Sekarang sudah selesai satu dekade telabir lalu Dia sudah menerobos ke alam formasi kristal tingkat ketiga Dia pergi untuk membunuh Nan Feng Yi Apakah kalian merasa bahwa dia memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup? Hahaha Semakin banyak Su Yulin berbicara Dia semakin senang dengan dirinya sendiri Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa Ketika Nan Feng Ruoxing mendengar berita buruk semacam ini Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh Tetapi dipeluk oleh seseorang Hati-hati, guru, ini masih belum putus asa Ye Yuan memberi Nan Feng Ruoxing senyum tipis Dia sebenarnya sudah pulih Selesai Ye Yuan menatap Su Yulin sambil tersenyum dan berkata Karena kepala keluarga Su berbicara sampai anda sangat bahagia Saya juga akan mengungkapkan wahyu Di hutan tanpa akhir Su Yishan memang dibunuh oleh saya secara pribadi Saya bertanya-tanya apakah setelah mendengar berita ini Apakah kepala keluarga Su masih ingin membiarkan saya pergi? Bab 205, berjuang demi diri sendiri Wajah Su Yulin tiba-tiba berubah Sepasang mata menatap Ye Yuan tampak seperti mereka akan memuntahkan api Spekulasi adalah satu hal, tapi Ye Yuan mengaku dengan mulutnya sendiri adalah hal lain Meskipun semua tanda menunjukkan bahwa kemungkinan Su Yishan kembali hidup sudah sangat kecil Sebagai seorang ayah, ia masih berharap putranya bisa kembali dengan selamat Atau mungkin beberapa dari mereka benar-benar tidak menabrak Ye Yuan di hutan tanpa akhir atau terbelit dengan beberapa binatang buas setan Tapi kata-kata singkat dari Ye Yuan menghancurkan jejak harapan terakhir Tidak mungkin, ternyata permusuhan keluarga Su dan keluarga Ye telah mencapai tingkat seperti itu Maka bukankah Su Yulin sebelumnya meminta lelucon? Ya, tidak heran acara yang penting hari ini, tapi Su Yulin tidak membawa putranya Ternyata dia sudah dibunuh oleh Ye Yuan Sai, Ye Yuan ini masih muda dan gegaboh pada akhirnya Keluarga Nan Feng sudah selesai Ye Yuan mengakui bahwa dia membunuh Su Yishan pada saat ini Su Yulin kemungkinan akan mengejar ini sampai ke ujung neraka Meskipun Ye keluarga sementara mengambil Ali di sini Ketika Su Yushan bergegas, mereka semua mungkin masih harus mati Jika itu lebih awal, semua orang secara alami tidak akan mengatakan itu Tetapi keluarga Su masih memiliki rilem kristal formasi tingkat ketiga Su Yushan Selanjutnya, Nan Feng Yi jelas dikutuk Keluarga Nan Feng dapat dianggap selesai total Ye Yuan keluar untuk memprovokasi Su Yulin pada saat ini tidak berbeda dengan mencari kematian Bagus, luar biasa Ye Yuan, aku benar-benar meremehkanmu Untuk masalah penting hari ini, aku awalnya siap untuk mengesampingkan balas dendam Su Yushan terlebih dahulu Sekarang, karena kamu mengakuinya, maka mari kita bertarung sampai mati hari ini Siapapun bisa mengatakan kemarahan besar dalam kata-kata Su Yulin Haha, sepertinya rempah-rempah ini sedikit kuat Kepala keluarga Su sudah agak bingung Namun Kamu tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ayahku dan aku akan benar-benar meninggalkan tempat ini, kan? Kurasa kamu sedikit salah, ayah saya dan saya yang berdiri di sini hari ini bukan untuk melindungi kedaulatan keluarga Kekaisaran Tetapi karena perseteruan keluarga Ye saya dengan keluarga Wan dan keluarga Su Anda Kata-kata Ye Yuan menjadi semakin dingin saat dia berbicara dan benar-benar membuat semua orang merasa kedinginan tanpa kedinginan Anehnya, dia jelas hanya alam kondensasi level 2, tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Ye Yuan membuat semua orang merasakan tekanan Kata-kata Ye Yuan, tidak peduli bagaimana orang mendengarnya, tampaknya agak pengkhianatan dan keterlaluan, dengan nada halus menggigit keluarga Kekaisaran Tapi ketika semua orang memikirkan identitas murid inti sekte Ye Yuan, mereka mengerti Mereka awalnya berpikir bahwa keluarga Kekaisaran dan keluarga Ye seperti semut di utas yang sama Sekarang, bagi mereka, keluarga Ye hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Tidak masuk akal Anggota keluargamu bahkan tidak kehilangan rambut, tapi Su Yishan sudah mati di tanganmu Dan sekarang, kamu berbicara besar tentang beberapa perselisihan yang tidak dapat didamaikan Apakah kamu tidak takut dengan ejekan orang lain? Su Yulin berkata dengan senyum dingin Aku bisa berdiri di sini karena aku cukup kuat Su Yishan sekarat di tanganku juga dia mengambil jalan menuju kehancuran Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak mengirim orang dan Su Yishan bersama untuk membunuhku Hanya saja putra Anda tidak berguna dan dibunuh oleh saya sebagai gantinya Juga, Su Yubai, Anda menyergap saya, alam tingkat esensi ke-6 dengan budidaya rilem formasi kristal setengah langkah Anda Apakah wajah lama Anda telah dimakan oleh anjing? Tentu saja, hal-hal semacam ini tidak kekurangan keterlibatanmu, Wan Dong Hai, dan putra berhargamu, Wan Yuan Saat itu, kau membuat jebakan untuk Tuan Kecil ini dan hampir mengirimku ke dunia bawah Tapi kau tidak berharap benar bahwa ini Tuan Kecil akan mendapat untung dari kemalangan dan memiliki hari ini sebagai gantinya Oleh karena itu, sudah waktunya bagi kita untuk melunasi hutang ini Ye Yuan merinci kejahatan yang dilakukan terhadapnya oleh keluarga Wan dan Su Wajah Wan Dong Hai berubah ketika dia mendengar itu Dia hanya tahu hari ini bahwa itu sebenarnya terkait dengan keracunan yang sebelumnya bahwa Ye Yuan bisa bangkit begitu cepat Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya Tanpa pertanyaan, Ye Yuan memperoleh kesempatan beruntung yang sangat menantang surga Hanya dalam beberapa bulan singkat, Ye Yuan benar-benar tumbuh sampai batas di mana dia sudah bisa mengancam Su Yubai Pertemuan yang sangat beruntung, hanya memikirkannya saja membuat orang iri Tidak mungkin, kan, keluarga Su dan keluarga Wan terlalu tak tahu malu Mereka benar-benar menggunakan begitu banyak cara tercela dan berbahaya hanya untuk berurusan dengan Junior Hehe, karakter pavilion Lord Ye tanpa pertanyaan Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu semacam ini Tetapi dengan gaya keluarga Su dan keluarga Wan, hal-hal semacam ini tidak menjadi perhatian sama sekali Saya benar-benar tidak berharap bahwa majelis pemeringkatan pil ini akan benar-benar berkembang ke situasi seperti itu Awalnya, saya berpikir bahwa itu akan menjadi perselisihan antara keluarga Su dan keluarga Nanfeng Tetapi pada akhirnya, itu menjadi pertempuran Ye Yuan untuk membalas dendam Meskipun kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan santai, mereka yang hadir semua adalah veteran tua Mereka tahu persis seberapa banyak bahaya dan rencana yang Ye Ye alami di balik layar Jika metode ini ditargetkan pada Ye Hang, itu masih baik-baik saja Tetapi untuk menggunakannya untuk berurusan dengan Junior, itu terlalu tak tahu malu Huh Bahkan dengan kebodohanmu, kamu bisa lupa meninggalkan di sini hidup-hidup hari ini Menghitung waktunya, ini tentang di sana Kalian semua hanya menunggu untuk mati Su Yulin berkata dengan mendengus dingin Sebagai pemimpin pemberontak, Su Yulin jelas tidak akan mengakui kata-kata Ye Yuan Namun, dia juga tahu bahwa semakin dia mencoba menyangkalnya, semakin buruk kelihatannya Karena itu, ia hanya dengan ringan meluncur di atasnya Sejarah selalu ditulis oleh pemenang Selama dia mendapatkan tahta, dia secara alami bisa menghapus segalanya Menyapu acara hari ini di bawah permadani Namun, Ye Yuan mengungkapkan senyum mengejek di wajahnya Membuat Su Yulin merasa sangat tidak senang Ia, menghitung waktu, hampir siap Hanya saja aku bertanya-tanya siapa yang akan datang Ye Yuan berkata dengan sinar Sedikit sebelumnya, di jalan yang menghubungkan ibu kota dan Gunung Naga Sekelompok orang saat ini bergegas menuju Gunung Naga dengan langkah kaki tergesa-gesa Di tengah adalah kursi sedan dengan atap kuning Yang dibawa oleh delapan seniman bela diri Esens Kirilem Yang mulia, Gunung Naga ada di depan Seorang seniman bela diri yang tampak umum berkata kepada sedan En, mengerti Nan Feng Yi di dalam sedan berkata dengan acuh tak acuh Ah, apa yang terjadi, ini Ini, jenderal itu tiba-tiba berteriak dan mulai terbata-bata Sambil menyingkap tirai sedan, Nan Feng Yi berjalan keluar dari sedan Hanya untuk melihat tanah yang bertebaran mayat Ini adalah mayat Gridkin Dragon Guard Nan Feng Yi mengerutkan alisnya, dan ekspresi wajahnya tidak terlihat terlalu bagus Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia pasti sangat kesakitan saat ini Penjaga naga kin besar ini dipelihara oleh Nan Feng Yi setelah menghabiskan upaya tak terukur Tapi sekarang, mereka benar-benar dimusnahkan Bagaimana ini tidak membuat hatinya sakit Siapa di sana, Lindung Yi yang mulia Jenderal itu berteriak Seorang lelaki tua datang dari depan dengan kedua tangan di belakang Tampak sangat tenang Ketika Nan Feng Yi melihat kedatangan, alisnya berkerut lagi Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan tindakan bawahannya Kamu bukan lawannya, semua orang, pergi Jangan buang nyawamu, perintah Nan Feng Yi Tidak mungkin, bawahanmu akan melindungi yang mulia sampai mati Jenderal itu menolak untuk pergi, apapun yang terjadi Nan Feng Yi meraih kerahnya dengan satu tangan dan melemparkan ke belakang Jenderal itu terbang beberapa ratus kaki Semua tersesat untukku, Nan Feng Yi berkata dengan marah Setelah semua bawahannya pergi, Nan Feng Yi memulihkan ekspresinya yang tenang dan berkata Tidak menyangka itu adalah kamu Tidak mengira kamu masih seorang penguasa yang baik hati Kupikir kamu akan menggunakan nyawa bawahanmu untuk menukar kesempatan melarikan diri Kata lelaki tua itu dengan senyum tipis Bab 206, Deep Bow Kenapa aku harus melarikan diri? Nan Feng Yi bertanya dengan tenang Tentu saja, itu karena aku lebih kuat darimu Haha, sudah pada saat ini, apakah kamu masih tidak mau melepaskan keagungan kaisarmu? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum Tidak mengira kalian bertiga sudah merencanakan pemberontakan hari ini lebih dari satu dekade yang lalu Su Yusen, kalian benar-benar merencanakan dengan sangat baik Orang tua ini mengejutkan kakak laki-laki Su Yulin, Su Yusen, pembangkit tenaga rilem formasi kristal tingkat ketiga Haha, yang mulia memuji saya Jika saya tidak memalsukan kematian saya, bagaimana mungkin yang mulia membiarkan keluarga Su berkembang dalam kedamaian? Su Yusen terlihat seperti semuanya ada dalam kendalinya Nan Feng Yi menganggup dan berkata Ngomong-ngomong, sejak Su Yuting menikah dengan keluarga Ouyang, sudah hampir menabiskan situasi ini hari ini Namun, bahkan jika anda semua menghitung semuanya, anda mungkin tidak dapat menghitung variabel hari ini, kan? Nan Feng Yi masih memiliki penampilan yang tenang dan tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan cemohan Tapi Su Yusen tidak keberatan Dia tersenyum dan berkata, bukankah yang mulia terlalu tidak matang untuk ingin menggunakan kata-kata seperti itu untuk menakuti diri orang tua ini? Cukup Meskipun saya memiliki banyak hal yang ingin saya tangkap dengan yang mulia, saya masih cukup gelisah tentang hal itu Situasi di Majelis Pemeringkatan Pil Apakah yang mulia akan mengakhiri diri anda, atau anda akan membuat saya tua melakukannya sendiri? Nan Feng Yi tertawa kecil, tertawa dengan gembira Apa yang kamu tertawakan? Tidak tahu mengapa, Su Yusen tiba-tiba memiliki firasat buruk Aku tertawa karena kita hidup sampai usia tua dan merencanakan setengah hidup kita Tetapi pada akhirnya, kita berdua bukan pemain utama dalam pertempuran ini untuk otoritas kekaisaran Namun, apa yang aku lebih beruntung daripada kalian masuk Adalah bahwa saya berkenalan dengan Ye Hang, kata Nan Feng Yi sambil tersenyum Ye Hang, kamu berbicara tentang bidak catur yang telah kamu gunakan untuk menekan keluarga Su, pemilik pavilion obat harum Maksudmu mengatakan bahwa dia adalah protagonis untuk pertarungan untuk otoritas kekaisaran Lelucon apa ini? Su Yusen bertanya-tanya apakah Nan Feng Yi menjadi gila? Kamu salah, Ye Hang belum pernah menjadi bidak catur saya Hanya saja saya kebetulan menyelamatkan dia dan istrinya saat itu Dia hanya tinggal di ibu kota negara bagian Kin untuk membalas budi itu Saya hanya tidak pernah berharap bahwa saya tindakan yang tidak disengaja saat itu akan benar-benar menjadi kunci untuk menyelamatkan keluarga Nan Feng hari ini Berbicara tentang peristiwa masa lalu, Nan Feng Yi juga menghela nafas 15 tahun yang lalu, Nan Feng Yi hanya masih menjadi putra mahkota Kin saat itu dan belum berhasil menembus alam formasi kristal Dia berkeliling dunia untuk memperluas cakrawala dan seperti kebetulan, dia bertemu suami dan istri Ye yang sedang diburu di negara tetangga, Yan Pada saat itu, Ren Hong Ling sedang melahirkan Ye Hang yang perlu melindungi istri tercinta dan juga perlu melawan musuh sudah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan Nan Feng Yi maju dengan berani pada waktu itu bersama dengan para penjaga yang menyertainya dan menyelamatkan suami dan istri Ye Karena ini, bahwa setengah langkah penjaga rilem formasi kristal dari Nan Feng Yi bahkan meninggal di negara bagian Yan Setelah itu, Ye Hang mengikuti Nan Feng Yi ke negara Kin dan menetap di ibu kota Kemudian, kemudian, keluarga Su mendorong Wan Dong Hai ke atas panggung Pada saat ini, Ye Hang sudah menerobos ke alam formasi kristal dan menjadi Grand Master Alkimia Ye Hang dengan tegas berdiri untuk membayar utang terima kasih itu dan menahan Wan Dong Hai Semua ini adalah kemauan Ye Hang sendiri Atau yang lain, dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa dengan sukarela bekerja keras untuk keluarga Nan Feng selama bertahun-tahun Kecuali, Nan Feng Yi tidak akan pernah berpikir bahwa tindakannya yang tidak disengaja saat itu tidak hanya ditukar dengan pembayaran bertahun-tahun seperti musim semi Ye Hang bahkan mendapatkan benang merah harapan untuk keluarga Nan Feng hari ini Ye Hang hanyalah Grand Master Alkimia Bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan dia juga tidak bisa menyelamatkan penurunan keluarga Nan Feng Selain itu, selama kamu mati, mengapa itu penting bahkan jika keluarga Nan Feng mengambil unggul di majelis pemeringkatan pil Mungkinkah Ye Hang masih bisa bergegas menyelamatkanmu sekarang? Su Yusen merasa agak bingung oleh Nan Feng Yi Hur-hur, kamu salah Tokoh protagonis yang aku katakan bukanlah Ye Hang, tetapi putranya, Ye Yuan Jika bukan karena dia, aku kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini Kamu Yuan Su Yusen menatap Nan Feng Yi Dia yakin bahwa Nan Feng Yi sudah takut akan akalnya He he, seorang bocah masih basah di belakang telinganya, dan kamu benar-benar memperlakukannya sebagai penyelamatmu Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini Menyelesaikan, aura rilem formasi kristal tingkat ketiga Su Yusen dirilis sepenuhnya saat dia menembak ke arah Nan Feng Yi Besiaplah untuk mati, Nan Feng Yi Saat itu, sosok putih keluar dari hutan dan bentrok langsung dengan Su Yusen Gemuruh Su Yusen mundur selusin langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri Melihat dengan hati-hati, dia melihat kera berwarna putih menghalangi di depan Nan Feng Yi Wajah Su Yusen berubah drastis Puncak tahap awal tier 3 Long Arms Tone AP Bagaimana ini mungkin? Mata Su Yusen penuh dengan rasa tidak percaya Sama seperti Su Yusen yang ragu, beberapa lusin siluet putih muncul 49 kera batu lengan panjang tier 2 mengepungnya Su Yusen yang tersesat dalam keheranannya belum tahu bahwa ia telah sepenuhnya jatuh ke dalam tujuh bintang Grand Efrai Epimeris Fur hari, ketika aku melihat Yuan Fei, reaksiku sama persis dengan reaksimu Sekarang, kamu harus mengerti mengapa Ye Yuan adalah protagonis, kan? Yuan Fei adalah pelayan Ye Yuan Melihat Yuan Fei, Nan Feng Yi diam-diam masih sangat ketakutan Bagaimana mungkin binatang iblis tingkat 3 mungkin mengakui manusia sebagai tuannya Ini benar-benar mustahil Su Yusen berkata dengan kaget Ini adalah bagaimana kebenarannya Selain itu, Ye Yuan memiliki seluruh klan kera batu lengan panjang Dia pada dasarnya tidak membutuhkan keluarga Nan Feng saya untuk membuat langkah untuk membasmi keluarga Su Petik 2 Su Yusen terdiam Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menyembunyikan diri selama lebih dari satu dekade Apa yang dia tukar akan menjadi hasil hari ini Huh, jadi apa? Itu hanya binatang iblis tingkat 3 Aku juga alam formasi kristal tingkat ketiga Aku mungkin tidak akan kalah darinya Setelah keheningan, kengganan yang kuat membuat Su Yusen meledak Dia bergegas menuju Yuan Fei tanpa peduli tentang apapun Jawabannya adalah pukulan gemetar Yuan Fei Ibu kota, tiba-tiba ada keributan di Drunken Star Manor Cepat lihat, seseorang datang B. Apa bukankah yang mulia? Dia benar-benar muncul di sini Bukankah itu berarti? Set, lebih lembut Apakah kamu ingin mati? Awalnya aku berpikir bahwa keluarga Su memiliki kemenangan dalam genggaman mereka Tidak berpikir bahwa akan ada perubahan haluan Dan keluarga Nan Feng akan benar-benar mendapatkan kemenangan lengkap Sepertinya waktu tidak belum untuk keluarga Nan Feng Keluarga Su merencanakan lebih dari satu dekade Dan itu benar-benar hasil yang dipertukarkan Su Yulin mungkin akan menjadi gila, kan? Di bawah tatapan semua orang Nan Feng Yi perlahan berjalan ke Drunken Star Manor Melihat Nan Feng Yi, ekspresi wajah Su Yulin seburuk mungkin Kakak kekaisaran, senang sekali kau baik-baik saja Nan Feng Ruoxing tidak bisa menahan air mata dari sukacita ketika dia melihat Nan Feng Yi Haha, terima kasih atas berkat Little Brother Aku lolos dari maut dari musibah besar ini Kata Nan Feng Yi tersenyum Menyelesaikan, Nan Feng Yi datang di depan Ye Yuan Menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam di depan mata semua orang yang terkejut Terima kasih banyak untuk adik kecil menyelamatkan keluarga Nan Feng saya Terima busur ini dari Nan Feng Yi Tindakan Nan Feng Yi hampir membuat mata semua orang keluar Orang seperti apa Nan Feng Yi? Dia adalah kaisar dari negara Qin yang agung, eksistensi tertinggi Dia benar-benar melakukan penghormatan husyuk kepada seorang pemuda Su Yulin jelas mengatakan baru saja bahwa kakak laki-lakinya tidak mati Dia bahkan berhasil menembus ke alam formasi kristal tingkat ketiga Apa yang sebenarnya dilakukan Ye Yuan untuk benar-benar membawa Nan Feng Yi kembali tanpa kehilangan rambut? Bab 207, tampak tidak bisa membunuh orang Apakah ada kesalahan, yang mulia benar-benar memberi hormat yang sangat besar kepada Ye Yuan? Meskipun Ye Yuan adalah makhluk yang mengerikan, dia hanyalah alam kondensasi level kedua Apa yang dia lakukan? Di negara Qin kita, alam formasi kristal tingkat ketiga adalah keberadaan yang tak terkalahkan Kartu truf macam apa yang Ye Yuan miliki untuk benar-benar membawa yang mulia kembali dengan selamat? Yang lebih penting, yang mulia kembali, tetapi Su Yusen Itu kristal tingkat ketiga alam formasi Dia tidak mungkin Aku benar-benar tidak berani membayangkan keberadaan seperti apa yang dapat membunuh seniman bela diri rilem formasi kristal tingkat ketiga Bahkan jika Ye Yuan memiliki seniman bela diri formasi kristal tingkat keempat di pihaknya Su Yusen setidaknya bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya, kan? Kecuali Kecuali kalau Orang-orang ini sudah berani tidak menggambarkannya Untuk bahkan tidak memberikan alam formasi kristal tingkat ketiga kesempatan untuk melarikan diri Keberadaan seperti apa yang dibutuhkan untuk itu Tapi jika ada keberadaan seperti itu di pihak Ye Yuan, dia benar-benar tidak perlu bertarung dengan susah payah Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka tidak bisa mengerti Tapi satu hal yang jelas, mereka tentu tidak bisa memperlakukan Ye Yuan sebagai seorang anak lagi Dia sudah menguasai semua orang di sini Anda pasti bercanda Bahkan Nan Feng Yi memberinya penghormatan serius dan memanggilnya sebagai Little Brother Ye dengan hormat Jika mereka masih memperlakukan Ye Yuan seperti anak kecil Maka itu hanya lupa untuk membawa otak mereka bersama ketika mereka meninggalkan rumah Yang mulia, menyapa putra saya seperti itu sedang membunuhnya Ye Hang terdiam Nan Feng Yi menyebut Ye Yuan sebagai Little Brother Lalu dia akan memanggilnya apa? Nan Feng Yi berteriak dan berkata, untuk masing-masing miliknya Dengan bakat Little Brother Ye, kita pasti harus memanggilnya yang mulia di masa depan Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini baik bahwa yang mulia baik-baik saja Sejak yang mulia datang, bukankah saatnya bagi kita untuk menemukan keluarga Su dan Wan untuk menyelesaikan rekening Nan Feng Yi menganggup dan berkata, ya Belasan tahun terakhir, aku benar-benar dirugikan sebagai kaisar Hari ini, setelah mendapatkan bantuan Little Brother Ye, kita harus benar-benar Menemukan mereka untuk melunasi hutang ini Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan otoritatif Saya tahu bahwa banyak diantara Anda pergi ke keluarga Su Tidak apa-apa Selama Anda semua menarik garis yang jelas dengan keluarga Su hari ini Masalah masa lalu akan dihapuskan Jika ada setiap orang bodoh yang keras kepala, seluruh klan mereka akan dihukum mati Sama sekali tidak ada toleransi Ye Yuan memandang ke belakang Nan Feng Yi dan diam-diam memuji hatinya Sebagai kaisar, Nan Feng Yi agak lunak, tetapi dia bukan kesemek yang lembut Kelemahannya hanya relatif terhadap keluarga Su Sekarang setelah keluarga Su memaksanya menemui jalan buntu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melarikan diri Langkah ini agak brilian Tongkat plus wortel, Nan Feng Yi berpengalaman dalam jalur kaisar Kekuatan yang hadir tidak sendirian tanpa siapapun Hal semacam ini seperti memusnahkan seluruh klan bukanlah lelucon Itu bahkan tidak menyelamatkan unggas dan anjing Terlepas dari pengaruh mana mereka berasal, mereka akan mengukur bobot kata-kata ini Tentu saja, itu juga ayah dan anak Ye yang menciptakan suasana seperti itu Kalau tidak, dia mengatakan sesuatu seperti ini akan menjadi lelucon Semua orang, jangan percaya omong kosong Nan Feng Yi Dia menunda hal-hal dengan dalih Setelah masalah ini selesai, pasti akan ada perhitungan Kita masih tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang untuk urusan hari ini Su Yulin, kamu masih tidak berharap Su Yusen muncul, kan? Karena aku muncul di sini, kamu juga harus sudah menebak hasilnya Nan Feng Yi berkata sambil mencipir Mengingat serangan itu dari Yuan Fei, Nan Feng Yi masih dipenuhi dengan keraguan sekarang Terlalu kuat Alam formasi kristal tingkat ketiga Su Yusen sebenarnya meledak dalam satu pukulan oleh Yuan Fei Saat itu, bola matanya hampir muncul Karena Yuan Fei mirip dengan milik Su Yusen Bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang mengejutkan seperti itu? Ketika dia melihat kerabatu lengan panjang tier 2 itu, dia tiba-tiba mengerti beberapa hal Tindakan kerabatu lengan panjang tier 2 itu agak mendalam Ini sebenarnya diam-diam memasukkan dao arai Nan Feng Yi tidak tahu arai dao Tapi dia sama sekali tidak bisa memikirkan seperti apa formasi arai Yang bisa membiarkan binatang setan tier 3 tahap awal memiliki serangan yang begitu kuat Jantung Su Yulin merosot Perasaan terhina yang tak tertandingi melonjak Segalanya sudah berkembang sampai sekarang dan sisi Nan Feng Yi bahkan tidak kehilangan rambut Tapi di sisinya, putranya dibunuh oleh Ye Yuan Saudara kedua memiliki lengan yang dipotong oleh Ye Yuan Kehidupan dan kematian Big Brother tidak diketahui Meskipun melihat situasi sekarang, dia kemungkinan besar sudah mati Yang paling membenci adalah bahwa kematian kakak laki-laki Su Yusen juga tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Ye Yuan Ye Yuan, semuanya Ye Yuan Su Yulin menatap Ye Yuan tanpa menyembunyikan niat membunuhnya Ye Hang tanpa sadar bersiaga ketika dia melihat situasi Kepala keluarga Su, jangan menatapku dengan ekspresi seperti ini Aku takut Namun, kelihatannya tidak bisa membunuh orang Ingin membunuhku, bergeraklah Ye Yuan memasang tampang ketakutan, tapi kata-katanya penuh dengan cemohan Su Yulin tidak bisa menahan amarahnya lagi Menunggu kematian Ledakan Su Yulin dan Ye Hang bertarung sekali lagi Pada saat yang sama, Hu Yan Yong dan Nan Feng Yi juga bergerak Tiga seniman bela diri formasi kristal perkasa berurusan dengan Su Yulin sendirian pada saat yang sama Wan Dong Hai ingin datang untuk membantu tetapi dicegat oleh Nan Feng Lou Pertempuran hebat meletus antara seniman bela diri kristal formation realm sekali lagi Kecuali kali ini, situasinya berbalik Sisi Ye Hang menduduki keuntungan besar Di antara kerumunan, ada Su Yubai dan Ye Yuan tiba-tiba pergi Ye Yuan menatap Su Yubai dan berkata sambil menyeringai Penatua Su, mereka sangat sibuk Jangan menganggur juga, oke Apa yang saya katakan sebelumnya, saya harus memenuhi mereka pada akhirnya Sehingga saya dapat menjernihkan pikiran saya Wajah Su Yubai berubah hijau Dia kehilangan lengan dan terluka berat oleh Hu Yan Yong Dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan saat ini Meskipun dia juga menghonsumsi pil obat penyembuhan Bagaimana pil obatnya bisa dibandingkan dengan pil Ye Yuan Ye Yuan saat ini sudah memiliki luka-lukanya sembuh 70% sampai 80% Sedangkan luka Su Yubai pasti tidak akan pulih tanpa 10 hari hingga setengah bulan Ye Yuan tidak menunggu pengakuan Su Yubai Pedang Changhua sudah diayunkan Pengapian energi esens 9 pedang berdiri 9 garis sinar pedang terbang dengan kacau tanpa pola Murid-murid Su Yubai mengerut Langkah ini lagi Su Yubai ingin menampilkan langkah jiwa tenang untuk menghindari serangan ini Tetapi kekuatannya saat ini bahkan tidak 50% dari masa kejayaannya Dia tidak bisa menampilkan langkah jiwa tenang Semua berhenti untukku Saat itu, sebuah suara tua terdengar Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya melintas Langsung menghapus 9 garis cahaya pedang Ye Yuan Seorang lansia berdiri di udara Dengan gelombang lengan bajunya yang lain Dia menyapu Ye Hang dan dua lainnya ke satu sisi Aura yang sangat kuat menyebar Membuat semua yang hadir merasa tercekik Terbang di udara Kekuatan Laut Transformasi Rilem Ye Hang, bersama dengan Nan Feng Yi Dan yang lainnya semua sangat khawatir Dari situasi sebelumnya Pembangkit tenaga si Transformation Rilem ini Jelas condong ke sisi Su Yulin Ini bukan kabar baik bagi mereka Ye Yuan tidak terkejut dengan penampilan orang ini Sebaliknya, itu akan menjadi abnormal Jika dia tidak muncul selamanya Penatua Yao, diri Manula kamu sudah sangat tua Sepertinya kamu masih tidak bisa diam Ye Yuan menatap Yao Qian di udara Dan mengejek dengan komentar sarkastik Ketika Ye Yuan mengatakan itu Ye Hang dan yang lainnya terkejut Nyalinya agak terlalu besar Untuk benar-benar berani mendorong Kekuatan besar si Transformation Rilem Bab 208, membunuh di wajahnya Bagi orang-orang di dunia sekuler Kekuatan besar transformasi alam Adalah eksistensi seperti dewa Karena di negara-negara Fana Kecuali seseorang memiliki pertemuan keberuntungan Yang menantang surga Mustahil untuk menerobos ke alam transformasi laut Saat itu Itu karena Black Crow Old Man Tidak sengaja memperoleh Black Crow Yin Fire Yang akhirnya ia menerobos ke si Transformation Rilem Namun, ini hanyalah sebuah contoh Ada terlalu sedikit, terlalu sedikit Dan sekarang Ye Yuan benar-benar berbicara seperti ini Ke pembangkit tenaga listrik si Transformation Rilem Ini benar-benar tidak menyerah Sampai dia mengejutkan orang Sampai mati dengan kata-kata Yao Qian melirik Ye Yuan sekilas Lalu melayang turun dari udara Ketika dia melihat pedang itu di tangan Ye Yuan Tatapannya tanpa sadar membeku Pedang Chang Hua telah hilang selama seratus tahun Kenapa ada di tanganmu? He hei, aku murid dari Akademi dan Wu Kenapa kamu pikir itu ada di tanganku? Yao Qian merenung sejenak dan memikirkan kemungkinan tertentu Dia bertanya dengan takjub, mungkinkah kamu mendapatkannya di Nine Heavens Road? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa Dia telah bersumpah surga Widau sumpah Jadi dia jelas tidak akan menjawab pertanyaan Yao Qian Wajah Yao Qian berubah jelek Jika Ye Yuan benar-benar mendapatkan pedang Chang Hua di Nine Heavens Road Maka semuanya tidak akan mudah ditangani Lu Yan hilang selama seratus tahun Dia benar-benar datang ke jalan sembilan surga negara Qin Untuk mengambil peran sebagai wali Hal yang lebih mengerikan adalah dia benar-benar menyerahkan pedang Chang Hua kepada Ye Yuan Sejak berdirinya tranquil Cloud Sek Tidak ada sejumlah kecil yang berhasil melewati Nine Heavens Road Tetapi ada sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan warisan wali Ye Yuan memperoleh pedang Chang Hua mewakili pengakuan Lu Yan Tidak ada yang tahu tentang kinerja Ye Yuan di Nine Heavens Road Tapi persetujuan Lu Yan jelas bagi semua orang untuk melihat Lu Yan sudah hilang selama seratus tahun Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang akan peduli Apakah orang mati disetujui Ye Yuan atau tidak Tapi Lu Yan memiliki identitas lain Yang merupakan kepala Hall Marsial Hall sekarang Tuan Xiao Jian Lapisan hubungan ini sudah tidak dikenal Di antara generasi muda Tranquil Cloud Sek Tapi Yao Qian dan Xiao Jian berasal dari era yang sama Tentu saja dia tahu Jika Xiao Jian tahu bahwa Ye Yuan memiliki pedang Chang Hua Dia pasti akan memberikan perhatian khusus padanya Marsial Hall Hall Head Head Bahkan Oh Yang Ming tidak mampu memprovokasi dia Apalagi dia, Yao Qian Memikirkan hal ini, Yao Qian tidak lagi peduli dengan Ye Yuan Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya untuk mengatakan Kursi ini adalah Penatua Aulapil Tranquil Cloud Sek, Yao Qian Saya akan menjadi mediator hari ini dan berharap untuk mengubur kapak antara keluarga Nan Feng dan keluarga Su Saya bertanya-tanya apa pendapat semua orang aku es Ini, ketika Nan Feng Yi mendengar kata-kata Yao Qian, dia mengungkapkan ekspresi yang sulit Apa? Jangan bilang bahwa kata-kata kursi ini tidak efektif Wajah Yao Qian jatuh saat dia terlihat tidak senang Hati semua orang tersentak ketika mereka buru-buru berkata Jangan berani Bagus, kamu tidak berani Meskipun sekte tidak peduli dengan urusan sekuler Kami juga tidak berharap perselisihan persaudaraan semacam ini terjadi Kalian semua adalah elit di dunia sekuler Jadi kamu harus menyatukan upaya kamu untuk bekerja bersama untuk sekte Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang melumpuhkan diri sendiri? Yao Qian berkata dengan dingin Meskipun dia tahu bahwa Yao Qian memiliki niat untuk membenarkan keluarga Su Nan Feng Yi tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia memiliki segala kengganan di hatinya Mengesampingkan identitas agung Yao Qian, hanya berdasarkan kekuatan si transformation realmnya Juga banyak untuk menghapus semua orang yang hadir Apa yang bisa dia lakukan? Nan Feng Yi juga menduga bahwa Yao Qian pasti memiliki ikatan yang dalam dengan Ouyang Ming Itulah sebabnya dia akan membantu keluarga Su Yang selalu ia waspadai adalah ini Memikirkan bahwa itu menjadi kenyataan Kali ini, tidak membunuh ular setelah mengalahkannya, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir di masa depan Nan Feng Yi mengertakan gigi dan hendak menjawab ketika Ye Yuan memukulinya Dia diam-diam merasa bahwa semuanya tidak baik, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya Penatua Yao benar-benar fasih Menyembunyikan motif egoismu di bawah alasan yang benar dari sekte ini Apakah kamu merasa bahwa semua orang buta atau tuli? Ye Yuan berkata sambil mencibir Yao Qian mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata Kamu, Junior, sangat kasar Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu? Kamu mencuri formula pil sekte dan membocorkannya ke dunia sekuler Apakah anda percaya bahwa saya akan membunuh anda sekarang? Ye Yuan tersenyum dan berkata Baiklah kalau begitu Cepat matikan aku, Penatua Yao Ayah, setelah aku mati Bawa pedang canghua ke tranquil cloud sek dan biarkan para penguasa hakim sekte yang benar atau salah Saya percaya bahwa ada tempat yang masuk akal di dunia ini Kamu, Yao Qian hampir mati tercekik Dia bisa membunuh Ye Yuan Tetapi dia juga tidak bisa membunuh Ye Hang dan Nan Feng Yi Jika dia benar-benar melakukan itu Itu akan menyebabkan gengsi sekte merosot secara drastis di dunia sekuler Dia tidak akan bisa memikul ini Dan selama pedang canghua muncul di sekte Xiao Jian pasti akan menanyakannya Jika dia tahu bahwa dia membunuh pengganti terakhir tuannya Bagaimana mungkin Xiao Jian membiarkannya pergi? Ketika dia melihat pedang canghua sebelumnya Dia hanya terkejut sesaat dan bertanya dengan santai Tetapi untuk berpikir bahwa bocah ini begitu cerdik untuk segera mengetahui bahwa pedang canghua luar biasa Wajah Ye Yuan berubah dingin dan berkata Dunia sekuler memiliki aturan dunia sekuler Keluarga Su menentang atasan mereka dan merencanakan untuk memberontak Jika bahkan pelanggaran seperti itu dapat dihapus dari batu tulis Siapa yang bahkan berani duduk di posisi seorang kaisar Huh, apakah tetua ini masih membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Yao Jian berkata dengan senyum dingin Penatua Yao salah Aku tidak mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu Tapi aku hanya menyatakan sesuatu kepadamu Ayah dan putra keluarga Wan dan saudara-saudara keluarga Su pasti sudah mati Bahkan jika jade kaisar turun hari ini Dia juga tidak bisa menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wan dan saudara-saudara keluarga Su Ye Yuan berkata dengan dingin Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan meledak dengan keributan Alam kondensasi roh tingkat kedua yang mengatakan kata-kata seperti itu Di depan alam transformasi laut, bukankah ini lelucon? Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Ye Yuan membunuh pembangkit tenaga Si Transformation Realm sebelumnya Mereka kemungkinan besar tidak akan berpikir seperti itu Ye Hang dan Nan Feng Yi menarik napas dingin Ye Yuan benar-benar memperlakukan pembangkit tenaga listrik Si Transformation Realm bagaimanapun dia senang Ye Hang membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak berbicara Sebaliknya, itu Nan Feng Yi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara Adik kecil Ye, Penatua Yao adalah Penatua Sekte Tinggi Pembangkit tenaga laut transformasi alam Jangan terburu-buru Ye Yuan mengabaikannya Haha, anak bodoh Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh mereka di depan Penatua ini Jika kamu dapat melukai bahkan sehelai rambut di tubuh mereka Kursi ini akan segera membersihkan diriku dan pergi Yao Qian merasa bahwa ini harus menjadi lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya Baiklah, kau lah yang mengatakannya Kalau begitu besiaplah untuk tersesat Sembilan posisi pedang Ye Yuan melepaskan serangannya sekali lagi Targetnya lurus pada Su Yu Bai Huh, gerakan ini lagi Meskipun gerakan ini tidak buruk, kekuatanmu terlalu buruk Yao Qian berkata dengan senyum dingin Hanya untuk melihatnya dengan santai melambaikan tangannya dan sembilan garis cahaya pedang langsung padam Semua orang tidak bisa menahan nafasnya yang dingin ketika mereka melihat pemandangan ini Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga rilem transformasi laut Tapi tangisan tragis tiba-tiba terdengar sebelum keterkejutan masa berlalu Mereka mengikuti suara hanya untuk melihat lubang besar terbuka di depan dada Su Yu Bai Dengan darah mengalir turun tanpa henti Cahaya di mata Su Yu Bai menghilang dengan cepat Bahkan sampai mati, dia tidak berani percaya semua yang terjadi di depan matanya Dia benar-benar terbunuh di bawah perlindungan pembangkit tenaga listrik si Transformation Rilem Semua orang tiba-tiba melihat ke arah punggung Su Yu Bai Ye Yuan berdiri dengan bangga sambil memegang pedangnya Ekspresi Yao Qian tiba-tiba berubah Dia dengan ringan menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan Tubuh yang terakhir ini dimusnahkan tanpa sedikitpun perlawanan Tubuh avatar, aku benar-benar meremehkanmu Yao Qian berkata sambil menggertakkan giginya dengan kebencian Bab 209, kehilangan wajah Saudara kedua Ketika Su Yu Lin melihat keadaan tragis Su Yu Bai, dia meledak dengan marah Ye Yuan, jika aku, Su Yu Lin, jangan membunuhmu, aku lebih rendah dari manusia Su Yu Lin benar-benar mengamuk Tiga orang terdekat di keluarga Su semua mati di tangan Ye Yuan Niat membunuh di dada Su Yu Lin hampir menembus langit Ye Yuan, matilah Telapak tangan es yang sangat mendalam Serangan kekuatan penuh dari alam formasi kristal tingkat kedua Menyebabkan suhu Aula besar turun dalam sekejap Ye Yuan yang menanggung beban itu merasakan serangan dingin tanpa batas datang Hampir membekukan seluruh tubuhnya Wajah Ye Hang jatuh dan segera melepaskan Violent Blaze Transforming Dragon Tapi tangan Yao Qian bergerak sedikit Dan bola energi esensi tak terbatas berkumpul di telapak tangannya Gemuruh Naga api bertabrakan dengan bola energi esensi di udara Kerekaman besar mengirim Ye Hang terbang Menabrak dinding dengan keras Ini adalah perbedaan yang sebenarnya antara alam transformasi laut dan alam formasi kristal Tindakan Yao Qian santai tanpa usaha sama sekali Tapi Ye Hang bahkan tidak bisa menahan pukulan ini Jika ada yang campur tangan, lain kali tidak akan sesederhana itu Yao Qian berkata dengan dingin Karena identitasnya sebagai utusan Yao Qian tidak bisa menyerang Ye Yuan Tetapi jika Su Yulin membunuh Ye Yuan Yang lain tentu saja tidak bisa mengeluh Melihat Ye Hang terluka Wajah Ye Yuan menjadi gelap Dia benar-benar marah Palem es mendalam tenang Su Yulin sudah mendekat Tapi Ye Yuan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghindar Pergi dan mati, Ye Yuan Su Yulin memiliki ekspresi galak saat telapak tangan mendarat di tubuh Ye Yuan Cermat, wajah Yao Qian berubah saat dia memperingatkan Huh, terlambat Ye Yuan yang membeku tiba-tiba berubah menjadi seikat api kuning dan telapak tangan Su Yulin mulai terbakar Esensi api Su Yulin dengan jelas mengenali apa ini juga dan tidak bisa menahan goyah Dia buru-buru menarik telapak tangannya, tapi sudah terlambat Api esensi merayap ke atas dari telapak tangannya secara instan Api mengerikan segera membakar telapak tangannya menjadi abu Tapi itu belum berakhir Api suci sandal pembersihan berangsur-angsur membakar seluruh tubuh Su Yulin seperti belatung pengganggu tulang Hampir dalam sekejap, Su Yulin menjadi orang yang terbakar Bagaimana Su Yulin bisa menahan kekuatan api esensi TR4? Sebuah pin drop bisa terdengar di seluruh aula besar Hanya teriakan sengsara Su Yulin yang bergema Ye Yuan menggunakan tubuh sejati klinsing sandal flame lotus untuk membuat tubuh avatar sekarang Dan tidak melepaskan api melalui meridiannya Ini adalah kondisi terkuat dari api suci sandal pembersihan Telapak tangan Su Yulin mendarat, tetapi dia sendiri melompat ke lubang api Setelah beberapa lusin napas, Su Yulin yang seperti arang runtuh ke tanah dan tetap berbaring Dia sudah hangus tak bisa dikenali lagi Seseorang hanya bisa melihat bentuk seseorang Mereka yang hadir saling bertukar pandang, mata mereka mengungkapkan perasaan yang rumit Mereka sama sekali tidak yakin harus berkata apa Hari ini, kejutan yang Ye Yuan berikan pada mereka terlalu kuat Dia menjungkir balikan keluarga Su sendirian Dan dia hanyalah alam kondensasi level 2 Apa itu tadi? Su Yulin adalah alam formasi kristal tingkat kedua Dia pergi begitu saja Terlalu menakutkan Itu adalah esensi api Dan dari kelihatannya, itu setidaknya esensi api tier 3 Tidak, mungkin bahkan lebih tinggi Tetapi Ye Yuan hanya di alam kondensasi level kedua Bagaimana dia menundukkan api esensi tingkat tinggi seperti itu? Apakah kamu bodoh? Bisakah kinerja Ye Yuan diukur dengan menggunakan akal sehat? Pernahkah Anda melihat sebelum alam kondensasi level kedua Membunuh alam formasi kristal setengah langkah? Pernahkah Anda melihat sebelum Kaisar memberikan penghormatan serius Kepada seorang pemuda? Apakah Anda pernah terlihat di hadapan siapapun Yang bisa membunuh di depan pembangkit tenaga Sea Transformation Realm? Petik 2 Petik 2 Banyak orang mendiskusikan Ye Yuan dengan lembut Sebelum mereka datang ke majelis pemeriksa pil ini Mereka memikirkan banyak kemungkinan Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir Bahwa itu berevolusi ke situasi seperti ini Situasi di depan mereka sudah benar-benar lepas kendali Tidak ada lagi orang yang bisa mengendalikan situasi saat ini Kemungkinan besar Bahkan pembangkit tenaga Sea Transformation Realm itu Tidak bisa mengendalikannya juga Karena keluarga Su benar-benar selesai Cleansing Sandal Flame Lotus Cleansing Sandal Flame Flame Kamu Kamu benar-benar memiliki tingkat keberuntungan seperti itu Yao Tian menatap Ye Yuan dengan tatapan kusam di matanya Otaknya tidak bisa membungkus dirinya sejenak Namun, mata dia menatap Ye Yuan dengan cepat berubah dari keheranan menjadi keserakahan Membersihkan Sandal Secret Flame Ini adalah api esensi TR4 Jika dia mendapatkannya, mungkin masih ada harapan untuk maju ke ranah Raja Alkimia dalam kehidupan ini Tapi itu hanya pemikiran Dia tidak berani membunuh Ye Yuan di depan begitu banyak orang Sekte menempel sangat penting bagi para murid yang berhasil melewati Nine Heavens Road Kalau tidak, mereka juga tidak akan secara langsung mewariskan status murid inti Meskipun Ye Yuan belum memasuki sekte saat ini Namun pada kenyataannya, dia sudah terdaftar oleh sekte tersebut Aturan Tranquil Cloudsec adalah bahwa tidak ada internesin diizinkan antara sesama anggota Ini adalah aturan berpakaian besi Dia, seorang penatua, tidak memiliki wewenang untuk menghukum murid secara pribadi Tapi Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Yao Tian Sebaliknya, dia berkata dengan dingin Yao Tian, kamu sangat baik Masalah hari ini melukai ayah saya Saya sudah mencatatnya Tidak tahu mengapa, mendengar ancaman Ye Yuan dan melihat tatapannya yang sedingin es itu Yao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran Mungkinkah aku takut, lelucon macam apa ini? Pihak lain hanya roh tingkat dua kondensasi rilem kecil Yao Tian merasa bingung oleh reaksinya sendiri Mungkin bagi orang lain, ancaman Ye Yuan terhadap Yao Tian tampak begitu pucat dan lucu Tetapi Huyan Yong menemukan adegan ini agak akrab Saat itu, ketika Ye Yuan hampir terbunuh oleh serangan menyelinap Su Yu Bai Ia juga menggunakan kata-kata, lucu, semacam ini untuk mengancamnya Kemungkinan besar, bahkan Su Yu Bai tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menyadari kata-kata yang mengancam itu, lucu, begitu cepat Huyan Yong merasa bahwa Yao Tian menyerang Ye Hang hari ini adalah hal paling bodoh Yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya Ye Yuan pergi ke sisi Ye Hang dan membantu Ye Hang memeriksa tubuhnya Alisnya tidak bisa membantu berkerut Luka Ye Hang tidak ringan Jelas bahwa pukulan dari Yao Tian sebelumnya tidak ditahan Ini mengintensifkan niat membunuh di hati Ye Yuan Tapi Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin untuk membunuh Yao Tian hari ini Dia bisa membunuh Black Crow Old Man di lain waktu Karena waktu yang tepat, kondisi geografis, dan manusia, tidak ada satupun yang bisa dihilangkan Itu tidak bisa direplikasi lagi Bahkan jika Ye Yuan bisa merasakan bahwa ada juga api esensi dalam tubuh Yao Tian Juga tidak mungkin untuk menampilkan ledakan api untuk meledakkan pihak lain Sementara Yao Tian mungkin seorang alkemis Dia juga adalah pembangkit tenaga laut transformasi alam yang asli Bahkan jika kekuatan tempurnya kurang Itu juga bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh orang-orang di sini Guru Huyan, bisakah kamu membawa ayahku pergi dari sini dulu? Kata Ye Yuan Baik, Huyan Yong tidak ragu dan langsung setuju Huh, kamu membunuh trio keluarga Su dan ingin pergi begitu saja Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Yao Tian berkata dengan mendengus dingin ketika dia melihat situasi Aura alam transformasi laut dilepaskan sekali lagi Menghancurkan semua orang sampai mereka mati lemas Apa? Apakah penatua Yao Tian ingin membunuh kita semua untuk membalas dendam kepada ketiga saudara laki-laki itu? Saya ingat seseorang mengatakan bahwa jika seseorang dapat membahayakan rambut saudara-saudara keluarga Su di depannya Dia akan segera tersesat Sepertinya kata-kata sesepuh sekte seperti kentut Ye Yuan berkata sambil mencibir Yao Tian tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu Dia masih berpikir tentang skating sekarang Tapi dia tidak membayangkan bahwa Ye Yuan tidak melupakannya dan membawa masalah ini lagi Kali ini, wajahnya, seorang sesepuh sekte, benar-benar tersesat Babak 210, Azure Deeper Floating Zero Sword Art, seribu kelopak mengalir Huh, bahkan jika aku tidak peduli dengan urusan keluarga Su Tentu akan ada orang yang akan peduli Bocah nakal, tunggu untuk menerima api amarah dari keluarga Ouyang Yao Tian menemukan cara baginya untuk turun dari panggung Ini tidak perlu merepotkan penatua Yao Bahkan jika langit jatuh, ada aku, Ye Yuan, menangkapnya Jika sebelum hari ini, Yao Tian pasti akan mendengus dengan kata-kata ini Tapi hari ini, metode Ye Yuan datang tanpa henti Dia jelas hanya memiliki kekuatan alam level kondensasi roh kedua Tapi itu bisa membuat Yao Tian, pembangkit tenaga si Transformation Realm Merasa seperti Ye Yuan adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan Meskipun kata-katanya merajalela, Ye Yuan benar-benar memiliki modal untuk tidak terkendali Namun, dia tidak berencana membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja Atau yang lain, di mana dia akan meletakkan wajahnya, penatua ini Karena masalah di sini selesai, maka mari kita berurusan dengan urusan internal sekte ini Ye Yuan, kamu diam-diam mencuri formula pil sekte dan mengedarkannya ke dunia sekuler Dosa ini tidak bisa dimaafkan Awalnya, aku datang untuk menyambutmu ke dalam sekte tetapi sekarang Sebagai penatua sekte, saya tidak punya pilihan selain untuk mengantar anda ke sekte untuk menunggu keputusan sekte Apakah anda akan menyerah atau anda ingin saya bergerak? Yao Tian pulih ke sesepuh sekte sombong yang susah payah pada saat ini lagi Masalah keluarga Su sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti Bahkan dia tidak berdaya tentang hal itu Tetapi jika dia membiarkan Ye Yuan menyimpang ke sekte, mengesampingkan hal-hal lain Dia tidak bisa memberikan pertanggung jawaban di sisi Ouyang Ming Hanya dengan berbaris Ye Yuan ke sekte itu, dia bisa terlihat sedikit lebih baik di permukaan Ketika kata-kata Yao Tian jatuh, suhu di aula besar turun drastis Semua orang mengerti bahwa ini adalah Yao Tian yang membunuh ayam itu untuk memperingatkan para monyet Di satu sisi, dia menyerang keluarga kekaisaran Di sisi lain, dia memalui Ye Yuan Membunuh dua burung dengan satu batu Selanjutnya, jika dia memasuki sekte dengan tuduhan kriminal ini Ye Yuan mungkin akan merasa sulit untuk mundur tanpa cedera Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata Kalau begitu aku harus mencari saran dari gerakan brilian Penatua Yao Semua orang meninggalkan tempat ini dulu Setelah Penatua Yao bergerak, kemungkinan besar tidak ada makhluk hidup yang akan bertahan hidup Kamu yang mulia, saya akan menyerahkan Wan Dong Hai dan putranya kepada anda Jangan mengecewakan saya Kerumunan merasa tersentuh ketika mereka mendengarnya Ini Ye Yuan tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah Kekuatan rilem transformasi laut menyerang sangat luar biasa Pertarungan dengan Ye Hang tadi sudah dianggap menunjukkan belas kasihan Meskipun kinerja Ye Yuan sangat mengerikan Mereka semua tahu bahwa ada elemen mendapatkan keuntungan melalui tipu daya Benar-benar menghadapi pembangkit tenaga si transformation rilem seperti Yao Qian Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi lawannya Yuan, Yuan R Ye Hang sangat menyayangi Ye Yuan dan secara alami tidak mau pergi sendirian Ye Yuan tersenyum pada ayah dan berkata Jangan khawatir, dia tidak akan berani membunuhku Jika aku tidak bisa mengalahkannya, paling-paling, itu hanya sedikit menderita Tinggalkan tempat ini dulu, ayah, aku tahu apa yang aku lakukan Melihat mata Ye Yuan yang tegas itu, Ye Hang menganggup dan berkata Kamu berhati-hatilah Kerumunan meninggalkan Manor Bintang Drunken Olah besar yang awalnya penuh sesak hanya memiliki Ye Yuan dan Yao Qian yang tersisa saat ini Yao Qian tidak menghentikan yang lain untuk pergi dan juga tidak peduli tentang hidup atau mati Wan Dong Hai Dia hanya ingin Ye Yuan merangkak keluar dari sini Gunakan sandal suci api pembersih juga Jika aku menebak dengan benar, kartu asmus seharusnya habis, kan? Metode apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk berurusan denganku? Yao Qian berkata dengan acuh tak acuh Cih, kamu tidak merasa terlalu tidak dewasa untuk mencoba membuatku seperti ini Atau penatua Yao takut, kata Ye Yuan dengan senyum dingin Lelucon apa? Apakah kamu merasa bahwa alam transformasi laut akan takut padamu? Seorang seniman bela diri alam kondensasi roh Meskipun dia dengan tegas membantahnya, tidak tahu mengapa Yao Qian merasa seperti marah karena pikirannya dibaca Cara Ye Yuan tidak ada habisnya Untuk mengatakan bahwa Yao Qian sama mantapnya dengan Gunung Tai Bahkan dia sendiri tidak terlalu mempercayainya Bagaimanapun, api esensi tiar 4 adalah keberadaan yang sudah cukup untuk mengancamnya Haha, cukup omong kosong Bahwa Menyelesaikan, Ye Yuan tidak menunggu Yao Qian untuk menyerang Dia berjalan keluar dari tubuhnya sendiri Wan Ye Yuan menjadi dua Ye Yuan seperti ini Murid Yao Qian menyusut tanpa sadar ketika dia melihat ini Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan akan bermain petak umpet Dengannya menggunakan tubuh avatar Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar akan menampilkan tubuh avatarnya secara terbuka? Apa yang dia rencanakan? Yao Qian tidak berani menunda Menyatukan tangannya, dia mulai mengumpulkan energi esensi Es dilubang untuk seniman bela diri transformasi laut rilem Saat itu, tubuh avatar Ye Yuan bergerak Dia tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan menonton Yao Qian mengumpulkan energi esensi Jika dia membiarkan alam transformasi laut mengumpulkan energi esensi Apa yang dia butuhkan untuk diperjuangkan? Hanya ada hasil dari satu tembakan membunuh Waktu tubuh avatar yang bergerak benar-benar dipahami Itu hanya mengganggu ritme Yao Qian mengumpulkan energi esensi Ye Yuan, tiba di depan Yao Qian Yao Qian tidak berani menunda Bola energi esensi ditembakkan Ledakan Bola energi esensi meledak di udara bersama dengan Ye Yuan, mengangkat seikat api Tepat pada saat ini, ekspresi Yao Qian tiba-tiba berubah secara dramatis Hujan kelopak berwarna ungu Sebagai pembangkit tenaga si transformation rilem Sensitifitasnya terhadap energi esensi jauh melampaui apa Yang bisa dibandingkan dengan crystal formation rilems Hujan kelopak ungu ini sebenarnya diaglomerasi Dan dibentuk dari energi esensi langit dan bumi Ini Bagaimana ini mungkin Ye Yuan hanya alam kondensasi level 2 Dia benar-benar bisa memobilisasi energi esensi langit dan bumi Yao Qian pada akhirnya adalah seorang alkemis Dia hanya tidak kompeten dalam pertempuran Pada saat ini, dia sebenarnya punya waktu untuk berdiri di sana dengan linglung Perasaan bahaya yang intens muncul di dalam dirinya Rambut Yao Qian berdiri di ujungnya Langkah Ye Ye ini sepertinya sangat kuat Gelombang kekerasan tumor Yao Qian bergegas memutar kekuatannya dan mulai mengumpulkan energi esensi lagi Hanya saja kali ini, dia tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkannya Namun, ada lebih dari cukup untuk menggunakan jumlah energi esensi ini untuk berurusan dengan seniman bela diri alam kondensasi level 2 Yao Qian mendorong kedua telapak tangan Energi esensi sebenarnya berkeliaran ke arah Ye Yuan seperti gelombang kekerasan, turbulent Azure diperfloating zero sword art, posisi kedua Seribu kelopak mengalir Ye Yuan menangis rendah Ujung pedang menari, dan kelopak terbang yang tak terbatas benar-benar menyerang Yao Qian Gelombang raksasa mengepul dengan aura megah Melonjak ke depan seperti gelombang deras Kelopak jatuh-jatuh tanpa suara di mana sumbernya jauh dan alirannya panjang Kelopak yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya itu seperti ngengat yang terbang menuju api yang menyala-nyala Terus-menerus mengurangi aura dari gelombang kekerasan tumor itu Akhirnya, kelopak jatuh yang tak terhitung jumlahnya meninju celah dalam gelombang raksasa dan menyapu Yao Qian Meskipun laut energi esensi sangat berkurang oleh kelopak yang jatuh Itu masih membawa kekuatan serangan yang sangat besar saat melonjak menuju Ye Yuan Kedua belah pihak menerima serangan pada saat yang sama Uh, ledakan Ye Yuan dikirim terbang keluar, langsung menghancurkan dinding dan terbang keluar Yao Qian tidak lebih baik Kelopak yang jatuh itu seperti bila pisau individu, membungkus seluruh tubuhnya dan mengirisnya Ci, ci, ci Pakaian pada Yao Qian tercabik-cabik menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya, dagingnya kabur-kabur Namun, perlindungan energi esensi dari alam transformasi laut jauh lebih kuat Luka di tubuh Yao Qian tampak mengerikan, tetapi sebenarnya tidak terlalu serius Sebaliknya, itu Ye Yuan yang menjadi pingsan setelah dipukul di luar Meski begitu, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Yao Qian Bentrokan frontal antara seniman bela diri transformasi alam rilem dan seniman bela diri alam kondensasi tingkat kedua Dan dia benar-benar terluka sejauh itu Ye Yuan, aku akan membunuhmu Yao Qian sudah kehilangan akal sehatnya Dia langsung bergegas keluar dari manor bintang mabuk dan melepaskan telapak tangan ke arah Ye Yuan Orang-orang di luar belum bubar Ketika mereka mengatakan adegan ini, mereka sangat terkejut Terima kasih telah menonton